Kisah rumah tangga YouTuber Ria Ricis dan Tokurian hingga kini masih menjadi sorotan publik. Diketahui, Ria Ricis dan Tokurian sudah menjalani sidang perdana perceraiannya pada Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024 kemarin. Meski kini proses perceraian tengah berjalan, Ria Ricis rupanya tak membatasi Tokurian untuk bertemu dengan anaknya. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Tokurian, Deddy Rizal Armidi, Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024. Sampai sekarang akses Rian untuk bertemu untuk bisa membawa anaknya keluar dan segala macam, itu tidak pernah dibatasi oleh Ria Ricis, ungkap Deddy Rizal Armidi. Namun, Deddy mengatakan soal perizinan menemui sang anak, Tokurian tak bisa langsung ke Ria Ricis melainkan ke manajernya. Kendati begitu, Deddy menilai hal tersebut bukan suatu masalah yang penting. Yang terpenting, kata Deddy, Tokurian sendiri masih bisa bertemu dengan anaknya. Walaupun ini yang sedikit kita sayangkan semua izin tuh nggak langsung ke Ricis, selalu lewat manajernya. Tapi it's okay itu bukan suatu problem, yang penting Rian masih bisa bersama-sama dengan anaknya, katanya. Lebih lanjut, Deddy menuturkan Rian dan Ricis sejauh ini tak mempermasalahkan mengenai hak asu anak. Meski Ria Ricis di dalam gugatannya meminta hak asu anak, Deddy mengatakan hal itu wajar terjadi di dalam proses perceraian. Baik Rian maupun Ricis tidak ada mempersoalkan mengenai anaknya harus ikut siapa dan bagaimana. Karena ini adalah pengasuhan bersama, walaupun secara kumulasi di dalam surat gugatan diminta oleh Ricis untuk hak asunya, tapi itu biasa, tuturnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.